hai oke jadi kita lanjut untuk memasang akinya di sepeda motor scoopy ya jadi pastikan dulu jadi pastikan dulu akinya ini yang tadi setelah diisi air sur itu didiamkan dulu ya 15 atau 30 menit setelah itu baru kita pasang di motornya jadi alat yang kita butuhkan itu hanya obeng ya obeng plus kita buka disini sebelumnya saya minta maaf jika gambar videonya agak kurang jelas ya karena saya buatnya ini malam hari ya oke terus ini dibuka jika ada obeng minus seperti ini bisa dibatuh untuk digunakan ini buka ini ya hai 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 maaf jika ini agak kotor ya karena baru pertama kali ini dibuka ini motornya tahun 2014 jadi baru pertama kali dibuka jadi dua baut ini kita buka untuk membuka tutup ini dan saja ke sini kita buka ini selamat menikmati pastikan motornya dalam keadaan mati selamat menikmati 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 untuk pertama kalinya saat menggunakan aki baru maka kita harus lebih baik kita gunakan cutter kaki dulu kita akan menikmati kita akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati jadi sudah kembali normal dengan penggunaan aki baru baik sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian yang pertama kali melihat video ini dan channel ini jadi jangan lupa klik subscribe dan tombol jempol keatasnya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi oke terima kasih dan sampai jumpa kembali